Artis Salsa Bila Andriani akhirnya mengungkapkan alasannya memilih diam-diam selama menyiapkan pernikahan dengan sang suami Ibrahim Rishad Sebelum terungkap, Salsa Bila Andriani dan Ibrahim telah setahun lamanya menyiapkan acara bahagia itu Bahkan di tengah persiapan pernikahan, Salsa juga sempat diterpak gosip miring Duga jadi orang ketiga, penyebab putusnya jalanan Asmara, Rizki Nazar, dan Siva Haju Namun ternyata gosip tersebut tak menghalangi niat Salsa untuk tetap melanjutkan persiapan pernikahannya dengan aktor 30 tahun itu Saat berbincang di malam puncak Indonesian Television Award pada hari Rabu kemarin, Salsa menjelaskan alasan khusus pilih merahasiakan kepada publik Wanita kelahiran 12 Agustus 2000 itu mengatakan alasannya tidak mengumbar rencana pernikahan demi menghindari niat-niat buruk orang lain Sebenarnya nggak tiba-tiba, sudah hampir setahun persiapannya Cuman memang nggak dipublis karena menghindari niat-niat yang buruk dari orang lain Lebih lagi, pemeran sinetron Bila dari Suragamo itu juga berniat ingin menjaga nama baiknya dan suami sampai sah jadi suami istri Sampai akhirnya pada tanggal cantik 7 Juli 2024 kemarin, keduanya telah resmi menggelar akad nikah Tak berasalang lama foto pernikahannya dengan adat Sunda yang bernuansa putih pun diunggah lewat akun Instagram pribadi mereka Terus meski sudah lamaran kan belum tentu jodoh ya, karena kan manusia hanya bisa merencanakan Jadi ya demi menjaga nama baik dari kedua belah pihak pas sudah halal baru di pos Setelah acara akad, Salsa juga sempat menggelar pernikahan dengan nuansa adat Minang di Jakarta Sudah dua kali mengadakan pesta, ternyata masih ada satu acara resepsi lagi yang masih dirahasiakan oleh keduanya Ada tiga pesta pernikahan, aku gelar acara di Jakarta dua-duanya adat Terus kapan resepsinya? Ada lagilah pokoknya Kemudian Rian Ibram mencoba memberikan bocoran soal rancangan resepsi pernikahan sang aktris akan dikelar dalam waktu dekat Beberapa hari lagi dia akan melaksanakan resepsi pernikahannya, kita kasih bocorannya segitu aja, ucap Rian Ibram Terima kasih telah menonton